Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Diki Kaca Aluminium Di kesempatan kali ini saya mau review lemari Rak sepatu tas model terbaru Dan lemari ini adalah yang ketiga kami buat Dan desain yang sama tapi ada perbedaan sedikit Dari sergi warna dan rak Sebelum lemari ini dikirim kita lihat-lihat dulu Siapa tahu nanti ada yang berminat Jadi lemari ini menggunakan roda Yang sudah kita las Untuk berat lemari ini sangat berat Karena menggunakan bahan full kaca Jadi kita tarik ke tempat yang terang sedikit Untuk ukuran lemari ini Tinggi 2 meter lebih Panjang 1,20 meter Dan lebar 40 cm Menggunakan bahan bunga 7 per 8 Di bagian yang depan Dan yang belakang Kita menggunakan 7 per 8 Dan menggunakan laci Dua buah buah laci Laci ini Full aluminium Yang pasti awet Untuk mengisi Kawas raki Atau Alat-alat Tutup ya Untuk di bagian rak Untuk di bagian rak Sepatu Ini ada 8 rak Untuk sepatu Dan untuk tas 6 rak Untuk di bagian tas Ketebalan rak Ketebalan rak Semari ini kami gunakan 3 mili Karena raknya terlalu banyak Jadi kalau agak tebal Tambah berat Jadi cukup kami pakai 3 mili saja Dan untuk lemari yang Kemarin Yang ini Raknya sedikit Tapi menggunakan Baca 4 mili Lemari ini menggunakan Pintu sleding Karena di tahun ini Banyak sekali Peminat Pintu sleding Tes lampu Dan juga Menggunakan lampu Lest Mati ke dalam Jadi lemari ini Menggunakan lampu Lampu light 2 biji Karena ini Permintaan Konsumen Yang mau Pasang lampu Untuk harga Lemari ini Silakan Datang langsung Ke toko kami Kalau berminat Dan untuk alamat lebih lengkap Silakan cari di google map Toko di Kikaca Aluminium Lanjut Kita akan Mengirim Terima kasih Untuk pelanggan Setia Yang sudah Mempercayakan kami Semoga Resikinya Selalu Dilimpahkan Allah Dan untuk Pemesanan Kami hanya Melayani Di wilayah Sungai Lilin Dan sekitarnya Dan untuk Teman-teman Saudara Yang jauh Silakan Datang Di tempat Pembuatan Lemari Kaca Terdekat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih